Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kembali bersama channel Onron Indonesia kita berada di Cawang baru saja keluar dari tol Halim dan kita akan mengarah ke barat melewati stasiun LRT Jabodabek Cawang kemudian juga stasiun-stasiun berikutnya dan di depan nanti kita akan melihat perkembangan atau progres dari perapian atau perbaikan jalan yang ada di sepanjang MT Haryono dari arah Cawang menuju ke arah Kuningan seperti biasa di sekitar Cawang adalah seperti ini belum ada perbaikan ya khususnya di area stasiun dimana disini jalannya lumayan rusak ya kemudian juga di stasiun masih pengerjaan dari akses bridge yaitu anak tangga kemudian ada eskalator dan lift yang menyambungkan sisi utara dan sisi selatan dari stasiun untuk masuk ke dalam area stasiun LRT Jabodabek Cawang sisi sini si akses bridge-nya sudah ada rangka-rangkanya kemudian nanti mungkin akan dipasang atap baik, nah perbaikan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga DKI yang kemarin sempat dimulai dari pertengahan Oktober sampai dengan nanti di akhir November atau awal Desember itu sudah selesai semua dapat kita lihat dari sisi depan yang mudah-mudahan yang sisi belakang ini juga nanti dapat dilanjutkan ya karena lumayan area yang rusaknya nah dari sini ya oke, ini ada kikisan dari si aspal ya yang ini juga untuk jalur Transjakarta itu di beton nampaknya beton tipis tapi kuat ya kita akan ambil yang sebelah kiri yang di sini sudah cukup mulus karena sudah di hot mix ya cuma masih padat di depan ada apakah kita belum tahu nah ada sambungan antara betonnya busway atau Transjakarta dengan jalan kendaraan roda 4 atau roda 2 yang ada jalan kendaraan umum dan kendaraan pribadi untuk stasiun LRT Jambodobek Ciliwung ya di sini ternyata ke belakang itu terintegrasi dengan LRT City yang ada di samping shell baik kita kasih bapak ini jalan silahkan 2834 TKP tinggal sambungan ini kita tidak tahu nanti apakah si jalur Transjakartanya dibatasi lagi karena semuanya sudah dikembalikan ke posisi normal ya untuk jalan lebar jalan kemudian juga tinggal marka yang belum ada setelah ini mungkin paling tidak jalannya sudah kembali mulus karena biasanya ajrut-ajrutan oke ternyata di depan menuju ke arah stasiun LRT Jambodobek Cawang Cikoko lumayan padat ya karena disana memang ada pembangunan dari access bridge ya kemudian juga ada sky bridge yang menyambungkan atau JPO yang menyambungkan halte Transjakarta dua sisi utara dan selatan kemudian juga tersambung dengan stasiun LRT Jambodobek Cikoko tersambung lagi dengan si KRL Cawang jadi di depan sana tuh ada tiga moda transportasi yang disambungkan ya diintegrasikan hal itu dimaksudkan untuk mempermudah para pengguna moda-moda transportasi tersebut pindah ya pindah platform atau pindah moda dari KRL ingin lanjut dengan si LRT ya menuju ke arah Gatot Subroto biasanya KRL mungkin yang dari arah Bogor atau dari arah Jakarta Selatan Pasar Minggu Depok dan seterusnya atau yang dari Manggarai ya dari arah kota ingin ke arah Bekasi atau ke arah Gatot Subroto atau ke arah Kuningan ya oke ini adalah bis Transjakarta yang baru kayaknya ya ini ya jadi jalannya menyempit di depan stasiun Cawang sendiri stasiun Alarti Jambodobek tadinya itu juga macet hanya saja sekarang sudah jauh lebih lancar karena sisi bawahnya sudah dibuka semua tinggal perbaikan ya ya sampai disini jalannya masih hot mix ya kemarin juga terakhir kita sampai sini kita akan lihat sampai di depan apakah sudah sampai di Kuningan atau masih sampai pancoran atau sampai dimana nanti kita saksikan bagi yang doyan kimchi ya yang suka kimchi ini ada kimchi Mugungwa dari Korean Supermarket and Distributor silahkan di search ada bis Transjakarta di kiri oh oke dia tadi sempat menaik turunkan penumpang ya oke kita akan kesini di sebelah kanan kita ini adalah area revitalisasi dari halte Transjakarta sisi selatan kemudian sisi utaranya ada di seberang halte Transjakartanya adalah stasiun Cawang Cikoko nah di bagian sini jalannya masih di krok seperti itu ya jadi belum rata ya kita lihat dulu yang ini tampak sisi atas ya itu adalah skybridge yang menghubungkan ke stasiun LRT Jabodebek kemudian sisi bawahnya ini adalah area halte Transjakarta bersebelah-sebelahan memang nantinya juga akan menjadi berapa lajur ya ini 1, 2, 3 mungkin ya dengan Transjakarta yang ada oke selepas dari tadi stasiun ya sudah mulai rata kembali sudah di hot mix juga ini menuju ke arah pancoran sedangkan untuk kita pindah lajur Transjakarta ini dia beton tipis ya di beton tipis disini selamat menikmati ya persis sampai disini dan masih progress yang sebelah kirinya masih belum sedangkan yang menuju ke arah pancoran Oh tadi ada mungkin kondisinya cukup parah ya lombangnya perlu mungkin pengerasan terlebih dahulu baru nanti di aspal kita akan naik ke atas Oke sampai disini sudah sampai ke pancoran ya hanya ada tadi bagian di sisi stasiun LRT Jabodobek Cikoko yang sedang masa pembangunan JPO ya atau integrasi dengan halte Transjakarta yang ada di sana stasiun Cawang Cikoko jadi kepadatan terjadi karena adanya penyempitan diselesai getol Cawang ya di jalan arterinya yang menuju ke arah pancoran karena adanya proses pembangunan stasiun LRT yang diintegrasikan dengan halte Transjakarta itu saja kemudian sampai ke arah sini itu lancar dan sudah hot mix ya kita akan lihat lagi di bawah sini yang menuju ke arah Gatot Suburoto sekarang tanggal 31 Oktober kurang lebih sudah dua minggu proses perbaikan dan pengaspalan ya cukup bagus dan cukup nyaman untuk dilewati Oke yang ini pengikisan ya pengikisan asfal di sekitar sini sehabis flyover pancoran menuju ke arah kuningan nah disini baru seperti biasa Oke jadi kurang lebih sampai di pancoran ya saat ini semoga itu nanti akhir dari November selesai selesai semua dan kita bisa melewatinya ya silahkan proses perbaikan dan pengaspalan itu tidak hanya di Gatot Suburoto tapi nanti juga akan sampai ke di jalan kuningan ya yang sudah ada di video kita sebelumnya sudah dimulai untuk sisi timur sedangkan sisi barat masih belum jalan yang ini sebenarnya ada tambalan-tambalan yang sebelumnya sangat rusak cukup rusak sekarang sudah agak mendingan hanya saja masih ada rusaknya jadi nanti sekalian akan diperbaiki dan dimuluskan terima kasih Dinas Bina Marga DKI yang makin gercep dan oke ya kita sudah sampai di kuningan terima kasih dukungan sahabat semua salam sehat bagi para pengendara atau pengguna jalan sekitar Cawang ya kemudian MT Hariono ancoran menuju Gatot Suburoto Kuningan itu adalah update dari jalan kondisi yang ada di saat ini sepanjang jalan yang ada di bawah LRT Cabo De Bek ya karena memang jalan itu sebelumnya sempat terjadi kerusakan pada saat kendaraan-kendaraan berat ya melakukan konstruksi dan sekarang diperbaiki salam sehat